Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di iib channel bersama saya, iibu Jayanto kali ini tema kita adalah mantan kembali atau tidak kepadamu tergantung pada kesabaran dan kekuatan doamu ya nah, jadi semoga tidak bosan-bosan ya untuk terus mengikuti kajian-kajian di video-video di channel kita ini setiap hari ya insyaallah semoga Allah mudahkan jalan Anda untuk mendapatkan apa yang Anda harapkan ya nah, jadi sesuai judul ya jadi kuncinya itu ada dua kan sabar dan kekuatan di dalam berdoa jadi sabar di dalam menunggu mantan itu juga dibutuhkan ya sabar mengikuti ritme yang dia inginkan kenapa? ya karena seperti beberapa kali saya jelaskan kalau dia sedang tidak mau diganggu ya jangan diganggu ya kalau dia sedang tidak mau diajak komunikasi ya jangan diajak komunikasi dulu ya sampai kemarahannya kebenciannya dan seterusnya tadi menjadi reda dengan sendirinya dengan seiring perjalanan waktu itu namanya sabar mengikuti ritme yang dia inginkan kemudian sabar yang lain apa? ya sabar juga melihat apa yang dia tampilkan kalau kemudian dia memposting sesuatu ya yang mencari-cari kesalahan kita dan seterusnya ya kita bersabar saja karena kalau kita jawab kalau kita balas ya itu akan membuat persoalan menjadi semakin besar begitu ya jadi kalau kita melemparkan batu ke benda yang sama-sama padatnya ya batunya akan pecah tetapi ketika batu itu dilemparkan ke ruang kosong ya jatuh batunya begitu ya ya paling batunya lecer-lecer sedikit tetapi tidak pecahnya separah ketika batu tadi misal dilemparkan ke tembok atau malah diadu batu dengan batu karena itu berhadapan dengan mantan yang keras begitu kan berhadapan dengan segala kesombongannya pada saat ini karena dia sedang bangga-bangganya dengan pasangan barunya ya tentu disitulah dibutuhkan kesabaran yang luar biasa ya dan itu tidak mudah ya maka saya dalam beberapa video mengatakan tutup akses jangan lihat akun media sosial mantan karena kalau Anda lihat Anda jadi terpancing untuk merespon dan ketika Anda terpancing itu tidak akan membuat situasi menjadi kondusif kembali tidak akan membuat situasi menjadi baik tetapi akan memperrumit persoalan ya nah itu ya sehingga memang Anda harus sabar termasuk juga sabar di dalam berdoa karena sabar di dalam berdoa ini yang jarang sekali orang memilikinya ya jadi biasanya ya paling lama paling kuat berdoa 6 bulan lah itu sudah bagus berdoa agar mantan kembali berdoa agar mantan kembali 6 bulan tidak balik-balik juga akhirnya berhenti itu berdoanya padahal kalau memang tetap berharap dia kembali lanjutkan doanya sampai dia betul-betul kembali kalau dia sudah kembali jangan berhenti berdoa lanjutkan terus berdoa agar dia menjadi pasangan yang setia menjadi suami atau istri yang setia dunia akhirat menjadi keluarga yang sekinah mawaddah warrohmah lanjutkan terus berdoanya jadi hidup ini adalah doa yang panjang begitu ya dan kita tidak boleh berhenti untuk terus berdoa dan berdoa dan itu dibutuhkan kesabaran itu Alhamdulillah itu saya baca di komen-komen di video kita kan Alhamdulillah yang tekun berdoa Alhamdulillah sudah cukup banyak juga saya baca yang mantannya sudah kembali lagi ke rumah melanjutkan kembali rumah tangga mereka biarpun yang sudah mantannya balik biasanya sudah tidak pernah lagi komen atau melihat video-video di channel kita tapi tidak apa-apa ya paling tidak apa yang ada di channel kita ini bermanfaat kan dan ya semoga menjadi pahala juga untuk saya ya nah kemudian yang kedua yang dibutuhkan apa kekuatan di dalam berdoa ya jadi doa itu ada sabarnya dan kekuatan kekuatan itu berhubungan dengan stamina seseorang di dalam berdoa jadi berdoa itu juga butuh stamina ya kita pernah membahaskan dahsyatnya doa 18 orang yang sehari semalam berdoanya 18 kali dengan orang yang energinya cuma sanggup berdoa sebulan sekali tentu hasilnya akan sangat berbeda ya jadi stamina di dalam berdoa itu luar biasa kuatnya kan tidak banyak orang yang sanggup bangun tengah malam melek ambil air mudu sementara sedang dingin ya kalau musim kemarau itu kan kadang-kadang juga ada fase yang dinginnya luar biasa untuk mengambil air wudhu sholat malam kemudian berdoa ya saya baca beberapa komen alhamdulillah yang tekun sholat malam ya berbagai doa di channel kita ini dipraktekkan alhamdulillah mantannya kembali ya tetapi itu kan butuh stamina yang luar biasa kita kan pengennya yang gampang-gampang ya pengennya gak usah capek-capek berdoanya gak usah bangun malam-malam ya gak usah kedinginan ngambil air wudhu tapi mantan bisa balik nah kita pengennya yang begitu kan padahal tentu untuk mendapatkan sesuatu itu dibutuhkan kerja keras ya termasuk berdoa yang seperti halnya orang melakukan kerja keras ya jadi berdoanya itu melampaui ketika kita punya keinginan terhadap hal-hal yang mungkin nilainya itu di bawah kepentingan kita terhadap kembalinya mantan ya nah jadi kekuatan berdoa itu juga berhubungan dengan keyakinan kita ya kalau kita terus menanamkan ke dalam hati kita ya bahwa yakin bahwa doa ini akan terkabul yakin 100% gak ada lagi tapi-tapian nah kita ini kan sering saya yakin tapi rasa-rasanya kok sepertinya peluang kecil itu namanya tidak yakin kalau sudah yakin gak usah pakai tapi yakin ditunggu saja teruskan berdoanya sampai mantan kembali maka Rasulullah s.a.w. bersabda berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai ya jadi kuncinya adalah kesabaran dan kekuatan doa anda insyaallah kalau doa ini anda pegang teguh berjalan seiring sejalan dengan waktu semoga Allah kembalikan mantan ke sisi anda dalam keadaan dia lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya demikian semoga bermanfaat Allahu'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah sumas salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh